Pencapaian langkah AS Roma musim ini tidak bisa dilepaskan dari peran besar dari Paulo Dybala dan Jose Mourinho. Baru-baru ini pemain Argentina tersebut ditanyai soal kemungkinan dirinya menggantikan Francesco Totti sebagai pengguna nomor 10 di AS Roma. Di bala mengungkapkan bagaimana kesempatannya memakai nomor punggung 10 milik legendar Roma, Francesco Totti. Ia mengatakan bahwa nomor tersebut selamanya akan milik Totti. Tetapi ia tidak menutup kemungkinan untuk memakainya jika diberi kesempatan. Dybala juga mengungkapkan kegembiraannya untuk bekerja dengan patih Roma Hoss Mourinho dan menyatakan keyakinannya dalam membantu tim mencapai Liga Champion. Dia memiliki citra dan kekuatan yang penting untuk semua yang dia wakili. Ia sangat baik ketika berbicara dan ketika dia ingin masuk ke dalam seseorang. Saya merasakan perasaan yang istimewa, sulit menemukan seseorang yang berbicara dengan jujur dan hampir semua yang dia katakan terjadi di lapangan. Setelah semua dia menang hampir di setiap tim yang dia tangani. Nomor 10 di AS Roma memang belum secara resmi dipensiunkan semenjak Francesco Totti gantung sepatu di tahun 2017 silam. Namun, sampai detik ini belum ada pemain yang mau mengemban kesakralan nomor punggung tersebut di AS Roma. Kontribusi positif yang diberikan Paulo Dybala jelas menjadi alasan kenapa dirinya layak memakai nomor punggung tersebut. Nomor 10 Roma akan selamanya menjadi milik Francesco Totti, tapi tidak pernah bilang tidak mungkin, mengenakannya akan menjadi tanggung jawab yang unik.